Intro Shalom sedara dikasih Tuhan Selamat malam berjumpa kembali sedara Dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini Mengantar tidur kita sedara Sebelum kita istirahat tidur Kita buat kebenaran firman Tuhan Pendengaran akan kebenaran firman Tuhan Pengantar tidur kita Sedara kita bahas mengenai kitab Wahyu sedara Apa bedanya peristiwa pengangkatan Pengangkatan gereja Dan kedatangan Kristus Untuk yang kedua kalinya sedara Jawabannya Peristiwa pengangkatan gereja Atau yang disebut dengan Deripso Dan kedatangan Kristus Untuk yang kedua kalinya Yang disebut dengan Second coming Sering dicampur adukan Kadang-kadang Sulit menentukan Apakah kitab suci Sedang membahas Soal mengenai peristiwa Pengangkatan gereja Atau kedatangan Kristus Untuk yang kedua kalinya Tetapi sedara Dalam mempelajari Nubuatan-nubuatan Alkitab Mengenai akhir jaman Penting untuk Membedakan Kedua peristiwa ini Sedara Peristiwa pengangkatan Gereja itu terjadi Ketika Yesus Kristus Datang kembali Untuk memindahkan gereja Semua orang yang beriman Percaya dalam Kristus Dipindahkan dari bumi ini Sedara Peristiwa pengangkatan gereja Dinyatakan di surat 1 Thessalonica 4 Ayat 13 Sampai 18 Dan 1 Korintus 15 Ayat 50 Sampai 54 Setiap orang percaya Yang sudah meninggal dunia Akan mengalami Kebangkitan tubuh Bersama-sama dengan Orang percaya Yang masih hidup Kita semua akan Bertemu Dengan Tuhan Yesus Di angkasa Hal ini akan Terjadi dalam Sekejap mata Sementara itu Peristiwa kedatangan Kristus Untuk yang kedua kalinya Adalah peristiwa ketika Kristus datang kembali Untuk mengalahkan Si anti-Kristus Menghancurkan kejahatan Menderikan kerajaan Seribu tahun Kedatangan Kristus Untuk yang kedua kalinya Dideskripsikan Di kitab Wahyu Wahyu 19 Ayat 11 Sampai 16 Perbedaan penting Antara peristiwa Pengangkatan gereja Dan kedatangan Kristus Untuk yang kedua kalinya Adalah Sebagai berikut Yang pertama Pada saat Pengangkatan gereja Orang-orang ini Akan bertemu Dengan Kristus Di angkasa 1 Thessalonika 4 Ayat 17 Pada kedatangan Kristus Untuk yang kedua kalinya Orang-orang ini Akan kembali Ke dunia Bersama dengan Kristus Wahyu 19 Ayat 14 Yang kedua Peristiwa kedatangan Kristus Untuk yang kedua kalinya Itu Terjadi setelah Masa siksaan Tribulasi Yang mengerikan Wahyu Pasal 6 Ayat 19 Peristiwa Pengangkatan gereja Itu terjadi Sebelum Masa siksaan 1 Thessalonika 5 Ayat 9 Wahyu 3 Ayat 10 Yang ketiga Peristiwa Pengangkatan gereja Peristiwa itu adalah Peristiwa ketika Semua orang percaya Dipindahkan dari bumi Sebagai tindakan Pembebasan 1 Thessalonika 4 Ayat 13 Sampai 17 Dan 1 Thessalonika 5 Ayat 9 Peristiwa kedatangan Kristus Untuk yang kedua kalinya Itu Juga berkaitan dengan Mereka yang bukan Orang percaya Sebagai tindakan Penghakiman Sebagai tindakan penghakiman Bagi mereka Matius 24 Ayat 40 Sampai 41 Yang keempat Peristiwa pengangkatan gereja Akan berlangsung Secara rahasia Dan dalam sekejap mata 1 Korintus 15 Ayat 50 Sampai 54 Peristiwa kedatangan Kristus Untuk yang kedua kalinya Akan diketahui Semua orang Di bumi Wahyu 1 Ayat 7 Matius 24 Ayat 29 Sampai 30 Yang kelima Peristiwa kedatangan Kristus Untuk yang kedua kalinya Tidak akan terjadi Sampai beberapa Nubuatan Akhir jaman Terkenapi 2 Tesalonikam 2 Ayat 4 Matius 24 Ayat 15 Sampai 30 Wahyu Pasal 6 Ayat 18 Peristiwa pengangkatan gereja Sudah dekat Dapat terjadi Kapan saja Titus 2 Ayat 13 1 Tesalonikam 4 Ayat 13 Sampai 18 1 Korintus 15 Ayat 15 Ayat 15 Sampai 54 Mengapa penting Ayat 10 Yang kedua Yang kedua Ketika mendeskan Ketika mendeskripsikan Masa tribulasi Kitab Pahyu Pasal 6 Pasal 9 Tidak pernah Sekalipun Menyinggung Soal gereja Selama masa tribulasi Yang juga disebut Sebagai Masa Kesusahan Jeremia 30 Ayat 7 Ala akan kembali Mencurahkan Perhatiannya Kepada Bangsa Israel Roma 11 Ayat 17 Sampai 31 Peristiwa pengangkatan gereja Dan kedatangan Kristus Untuk yang kedua Kalinya itu Bisa dianggap Sama Karena Keduanya itu Merupakan Peristiwa Dewahir Jaman Tetapi Keduanya merupakan Kejadian yang Berbeda Penting untuk Memahami Perbedaannya Secara ringkas Peristiwa Pengangkatan Gereja itu Adalah Mengenai Kembalinya Kristus Di angkasa Untuk Memindahkan Semua orang Percaya di bumi Sebelum Masa tribulasi Sementara Peristiwa Kedatangan Kristus Untuk yang Kedua Kalinya itu Adalah Mengenai Kembalinya Kristus Ke bumi Untuk Mengakhiri Masa Tribulasi Dan Mengalahkan Si Anti Kristus Dan Kerajaan Dunia Yang Jahat Baik Bapak Ibu Dikasihi Tuhan Demikian Pendengaran Kebenaran Firman Tuhan Di malam hari ini Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Dan sampai Berjumpa Kembali Kita Dalam Program Sentapan Rohani Pengantar Tidur Di esok Hari Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Amen Di esok Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati